Halo Brother, kembali lagi channel JKT Sepeda Bagaimana di hari ketujuh ini, gak ngerasa ya Sudah seminggu kita menjalani ibadah puasa Semoga kalian tetap kuat Gak bolong-bolong, gak batal di tengah jalan Karena sayang banget, kan puasa ini sebagai salah satu rukun Islam Jadi wajib untuk kita penuhi dan kita laksanakan Sekarang, gue akan membahas sepeda hybrid yang lumayan hits di pasaran Dan banyak juga dicari, khususnya yang pengen diupgrade ke gravel Ini dia, yaitu Polygon Path 2 edisi 2021 Daripada kalian penasaran, seperti apa detail dan spesifikasinya Sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Ini dia, Polygon Path 2 edisi 2021 Satu varian warna, yaitu warna biru metallic atau glossy Kalau kita lihat lebih dekat, untuk bagian top tubenya Ada titik-titik ini, tertuliskan Path Ini Path 2 Warna birunya tua, kombinasi biru muda Inner cable routing Ini handtube-nya Belum taper, namun sudah first size Yang lagi dibahas Ukuran 46, jadi kalian perlu ingat Di 2021 ini, Polygon memang berubah untuk dalam hal size ya Jadi 46 itu medium, 49 itu L, dan 52 itu XL ya Jadi memang berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya Sudah SNI, untuk tempat bottle cache kalian bisa taruh ada 2 Kalau kalian ingat, Path ini sebetulnya frame-nya mirip banget dengan Haze edisi 2019 ke bawah Jadi yang mengingatkan nih, bagian segitiga frame di depannya ini Kalau kalian yang punya warna merah, cocokin deh pasti sama Untuk yang Haze 2020-21 ini berbeda Bentuknya mirip ke MTB Kalau Path lebih cenderung Hybrid-nya lebih mantep Untuk fog-nya sendiri, alloy Rigid Mirip gravel ya Jadi depannya juga kalian bisa pasang Kalau pengen bagasi depan Bisa dipasang Untuk bagian belakang juga nih Kalian juga bisa pasang Rug Ataupun lainnya Hub-rehab Quick Release Untuk hall-nya 32 Rem-nya cakram Mekanik ya untuk Path 2 mekanik Sedangkan Path 3 hidrolik Path 2-nya pakai Tektro Rip-nya alloy 700C double wall Bannya V-tire Speedster 700x40C Ini grip-nya lumayan halus Handlebar flat 72 cm Sudah dapat bell Ini untuk handle rem Dan shifter-nya nyatu Jadi turni TX ya Pakainya handgrip-nya NTT karet Yang ujungnya melebar Jadi enak saat digenggam Ada penguncinya juga nih Jadi nggak slip-slip Stem NTT Seatpost NTT 27.2 Reflektor Depan belakang dapat Saddle NTT Lanjut ke bagian RD-nya nih Pakainya Shimano Altus 8x3 speed Crank-nya triple 283848T ya Dari Prowheel Ada pelindung Bagian luarnya Plastik ya FD dari Tourney Sudah dapat pedal Plastik Untuk Proket dari Shimano 11 sampai 32T Belum jangkrik ya Siria Shimano Jadi kalian selalu tanya Rantar samping Sudah dapat Jadi Sebetulah Spesifikasi Atau gambaran Spek dari Path 2 EDC 2021 2021 ini Mari kita Lanjut Untuk kesimpulan Unit ini Jadi Kesimpulan Untuk Polygon Path 2 EDC 2021 2021 ini Untuk kalian Yang Pengen Sensasi Sepeda Gunung Namun Layak Dipakai di Jalan Raya Atau Aspal Ini dia Solusinya Hybrid Atau Urban Bike Polygon Path ini Atau Kalian yang Pengen Diubah Atau Custom Menjadi Gravel Juga Memungkinkan Ini Tinggal Ganti Ban Lebih Besar Yang Pacul Dan Pakai Stang Dropbar Banyak Banget Yang Sudah Melakukan Hal Ini Kalian Tinggal Searching Searching Saja Seperti Apa Referensinya Banyak Di Internet Ataupun Di Instagram Untuk Spesifikasi Sebetulnya Ini Masih Tergolong Cukup Masih Kelas Entry Level Atau Pemula Dan Memungkinkan Untuk Kalian Upgrade Seperti RD Chainring FD Dan RAM Jadi Memang Ini Basic Atau Seri Terendah Dari PET Yang Menarik Untuk Harganya Sendiri Dibanderol Dengan Haga 4,2 Juta Rupiah Jadi Tergolong Sangat Value For Money Untuk Kelasnya Hybrid Lawannya Yaitu Dari Fabrikan Thrill Untuk Yang Lain Sudah Pada Tumbang Untuk Beratnya Sendiri Meskipun Segede Ini Hanya 13 Kilo Untuk Keseluruhan Sudah Termasuk Pedal Jadi Tergolong Ringan Hampir Mirip Sama Selly 12 Sampai 13 Kalau Untuk Pool Jadi Cocok Banget Untuk Kalian Pakai Di Jalan Raya Jalan Rusak Khusus Di Perkotaan Atau Perkampungan Ide Ideal Buat Kaula Muda Yang Pengen Sensasi Kenceng Daripada Sepeda Gunung Dipakai Di Jalan Raya Menurut Gue Lebih Cocokan Pakai Sepeda Model Ini Sebetulnya Pakai Sepeda Apapun Terserah Kalian Sepeda Sepeda Kalian Itu Kalian Pakai Dimanapun Gak Ada Masalah Kalian Yang Sudah Membinang Unit Silahkan Bagaimana Impresi Atau Pengalaman Kalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kalian Yang Pengen Unit Ini Mumpung Ada Mumpung Ready Silahkan Cek Di Deskripsi Di Marketplace Untuk Update Stock Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Unit Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Coret Coret Oke Mungkin Demikian Ulasan Singkat Kali Ini Jika Kalian Suka Untuk Video Kali Silahkan Like Komen Di Bawah Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Ke Teman Teman Biar Pada Tahu Yang Pasti Subscribe Channel JKD Sepeda Oke Nantikan Review Gue Selanjutnya Oke Terima Kasih